Pemirsa Pangkalan Udara Johannes Abraham di Marah Merauke dengan gencar melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 secara masak yang telah dicanangkan pemerintah dan menjadi Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ratusan warga masyarakat dari berbagai profesi, baik dewasa dan anak-anak, padati halaman poliklinik Pangkalan Udara Johannes Abraham di Marah Merauke untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Komandan Pangkalan Udara Johannes Abraham di Marah Merauke, Kolonel Penerbang Agustinus Gogot Winardi, ditemui sejumlah wartawan saat memantau jalannya. Serbuan vaksinasi COVID-19 mengatakan ditargetkan sebanyak 2.477 warga Merauke yang akan divaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 Juli hingga 26 Agustus 2021. Serbuan vaksinasi COVID-19 merupakan program pemerintah dan menjadi salah satu perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk terus gencar dilakukan. Hingga saat ini, sebanyak 1.303 warga yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua yang dilaksanakan poliklinik lanut Johannes Abraham di Marah Merauke. PNS 7 dan warga dari lanut sendiri ke warga kami ada 60. Jadi total 216. Kemudian di luar itu adalah dari 2.477 itu. Ya, itu adalah warga masyarakat di sekitar sini. Dan ini luar biasa menurut kami. Terima kasih. Tingkatan ini Pak, umurnya apakah anak-anak, dewasa, ulang? Seperti dengan ketentuan, Pak. Ya, rata-rata bisa dilihat yang dewasa. Gogot menambahkan serbuan vaksinasi COVID-19 merupakan komitmen Tentara Nasional Indonesia untuk memerangi virus corona yang bekerjasama dengan Sadrat 244 Maroke, Dinas Kesehatan dan Puskes Mas Rimbajaya, serta melibatkan enam tenaga kesehatan vaksinator kepada seluruh warga Maroke yang ikut mensukseskan program pemerintah lewat serbuan vaksinasi COVID-19. Dari Kabupaten Maroke, Syahril Mindip, kontributor INews Jiapura melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, INews Papua akan kembali setelah cita berikut ini.